Pemirsa kebakaran hebat menimpa rumah, dua bedeng dan satu bengkel di lorong Kolombia, Simper 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada Kamis malam 2 Mei 2024. Sempat terjadi ledakan, diduga api berasal dari konserti listrik dari salah satu tempat di lokasi kejadian. Dikatakan oleh Mustari Avandi selaku Kadis Damkartan, Kota Jambi, pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 18.26 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, selain meratakan rumah, bedeng dan bengkel, api juga menghanguskan tujuh unit motor milik korban. Dalam aksi pemadaman ini, lanjut Mustari. Tujuh unit pemadam kebakaran Kota Jambi dikerahkan dan berhasil memadamkan koparan api tersebut. Mustari Avandi menambahkan, ketika kejadian, kondisi dalam keadaan padam listrik yang sebelumnya terdengar ledakan di bagian pelafon rumah. Kemudian, anak pemilik rumah masuk ke dalam dan mencium bau asap, serta melihat percikan api di atas pelafon. Melihat adanya percikan api tersebut, anak pemilik rumah panik dan keluar untuk meminta pertolongan warga. Warga yang mendengar suara tersebut langsung berhamburan keluar untuk menolong. Namun apa hendak dikata? Api telah membesar dan menyebar ke bengkel. Atas kebakaran ini, Mustari Avandi memperkirakan kerugian ditaksir lebih dari 200 juta rupiah dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pada pukul 18.06, tadi menurutkan faktoran dari masyarakat berharga, ada 27 masyarakat berharga, 23 masyarakat berharga, 23 masyarakat berharga, 23 masyarakat berharga dan juga menurutkan sebuah armada yang di situasi berkurang lain dalam 30 juta sorin di mana perempuan negara. Selanjutnya tidak hanya memasuki darah-larah untuk masyarakat yang tidak sebut terbaik sekali masyarakat di mana-mana malam hari. Jadi, melihatlah, tapi rumah permanen dapat diperkirsi untuk tidak memiliki rumah lain. Rumah yang terbang dari masyarakat ini, rumah yang terbang dari masyarakat ini, rumah yang terbang dari korban. Di awam utama, pulang-pulang korban mendengarkan, melihat rambut kembali di korban keluar untuk menghidupkan diri, mencoba sederan, begitu menekan sederan, ada kedengaran satu kebaikan di bagian rambut kembali di bagian rambut. Di ketahui dari data yang didapat dari warga, rumah milik korban mengalami rusak ringan, 4 motor rusak berat yang berada di dalam bengkel. Bedeng yang dihuni Alpian dan Samin rusak berat dengan keterangan 1 bedeng kosong, 1 bedeng dihuni oleh 2 kakak serta 7 unit motor hangus terbakar. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.